Saya menurut saya, pengusaha-usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berbeda kegiatan klinik bisnis yang dikakulakan ke STIE Ekuitas Bandung yang dikakulakan ke Klinik Bisnis yang dikakulakan salah satu kegiatan tahunan STIE Ekuitas yang dikakulakan UMKM yang dikakulakan bisnisnya. Kewari ketak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berbeda kegiatan klinik bisnis yang dikakulakan oleh UMKM 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 yang dikakulakan ke Klinik Bisnis Pue Kemis Mangkukna, Ketua Pelaksana Klinik Bisnis STIE Ekuitas, Adi Imam Muslim Ngecesken, Eta Klinik Bisnis Teh mangrupa kegiatan tahunan bikin ngarajong UMKM yang dikakulakan bisnisnya. Dina Eta Kegiatan Teh pihaknya nyagakan konsultan Dina Widang Perizinan, HKI, BBPOM, Kemasan, Jengsa Jabana, menangkah bukti Yen STIE Ekuitas, nalingahkan kalawan daria Widang Kawirausahaan. Jadi memang acara klinik bisnis 2019 ini sebetulnya adalah acara agenda tahunan. Jadi setiap tahun kita mengadakan acara ini, tujuannya bukan untuk membantu para UMKM di dalam mengelola bisnisnya. Tebeda jeng adek imam, ketua P3M Dito Rinaldo Ngebrekin, Eta Kegiatan Anudipaju Tisaprak Opatahun Katomperna Kenteh, dipiharap mampu ngarobah prak-perakan ngokolakan bisnis pelaku UMKM, jadi lewi hadeh, dumih pasualan Anudisang Harupanku Pangusaha, ilaharna nganahan tatak kalola bisnis. Tadi target kita, kita mudah-mudahan acara ini bisa memberikan solusi kepada mereka dalam kebaikan pola bisnisnya. Karena memang permasalahannya UMKM di sana. Kalau UMKM memang tumbuh jumlahnya di Indonesia ini, cuma cukup tumbuh, tapi tidak berkembang. Karena tetap polanya, tetap bagus. Karena itu kita coba keutilitas ini biar bisa memberikan solusi untuk mereka. Wakil Ketua 2 STIE Ekwitas, Heri Ahmad Bukhori, mengabagiakan ke lawan HD Eta Klinik Bisnis. Cik Heri, memitina Eta Kegiatan Teh Ancokinen Calon Wira Usaha, anumang rupa mahasiswa ekwitas. Tapi dina kamakaranana mahasiswa sejen turta masyarakat umum OGE, kairut aub dina Eta Kegiatan. Heri mengharap Eta Klinik Bisnis Teh bisa ngarojong Wira Usaha, utamana generasi ngorah, lebah ngalah lancar usahana. Saya juga sebagai akademisi yang selalu berpikir apakah usaha menjadi seorang usaha itu atau berilmu, usaha itu adalah merupakan ilmu atau bahkan talenta. Di situ lah yang akan terus selalu dikaji. Biasanya kadang-kadang kita melihat bahwa banyak pengusaha yang katakan saja berhasil, tapi latar belakang pendidikannya tidak dibidang biar usaha. Tapi ada yang sekolahnya tinggi, usahanya juga tidak berhasil. Inilah gabungan daripada tadi, ilmu dan talenta termasuk juga misalkan keterampilan, usaha itu mendukung bagi pengembangan usaha. Budi Hartati, Bandung TV